Nah jadi disini aku mau instastory, eh instastory, google Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau ngebahas produk proka lagi yang lagi hype, yaitu dari si Studiotropic Pasti kalian udah gak asing lagi sama nama si Studiotropic Dan di video kali ini aku mau ngupas tuntas tentang produk ini Dan aku juga mau review produk-produk dari si Studiotropic Jadi disini aku punya beberapa produk, gak beberapa sih kayaknya Hampir semua produk yang mereka keluarkan Dan untuk kalian yang mau tau, jangan lupa untuk like video aku, subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah Next ya, kira-kira aku bikin video apa lagi ya atau kalian mau tanya-tanya Dan satu lagi jangan lupa follow my Instagram, namanya akan aku taruh disini At Sabrina Amanda Untuk kalian yang mau tau update aku setiap hari, lebih detailnya lagi, lebih seringnya lagi Daripada video ini lama, let's get started Jadi ceritanya, awalnya aku tau si Studiotropic ini dari instastory-nya Kak Gianda Pasti kalau misalkan kalian ngikutin Female Daily Network, YouTube channel-nya Pasti kalian tau Kak Gianda Dan waktu itu Kak Gianda di Instagram-nya lagi ngebahas tentang si priming water-nya si Studiotropic ini Dan aku super penasaran banget Dan Kak Gianda waktu itu sih kalau gak salah dia nge-compare dengan si Makeup Forever Setting Spray Katanya tuh bagus, hampir sama, tapi ini tuh si priming water-nya itu bisa dijadiin best Dan bisa juga dijadiin untuk setting spray Dan aku tuh kayak super penasaran banget dari situ Terus aku ngeliat juga kayak beauty-beauty vlogger yang lain, beauty-beauty vlogger kayak influencer tuh banyak banget yang pake itu Dia bilang ini tuh bagus banget, ini tuh oke banget Tambah lah penasaran lagi nih kan, namanya perempuan gak bisa digoda Kalau digoda kayak gitu tuh kepikiran harus beli gitu kan Nah waktu itu tuh aku masih kayak tahan, tahan, tahan gitu kan Karena sejujurnya sih aku gak punya priming water, aku lebih banyak kayak untuk setting spray gitu kan Terus aku tambah kayak, aduh gak bisa nih gue harus beli gitu kan Pas aku mau beli, sold out Karena waktu itu lagi hypes banget, jadi kayak abis dimana-mana Dia sampe kayak bilang sold out sementara gitu loh, kayak temporary sold out Jadi aku kayak yaudah deh nunggu dulu gitu kan Pas dia udah di-stock lagi, aku kayak lupa gitu kan Tapi lama-kelamaan banyak nih banyak-banyak-banyak yang pake bilang bagus Sampai aku kan nge-follow instagramnya si Sudiotropic Nah terus baru-baru ini, si Sudiotropic ini mengeluarkan produk terbarunya Which is itu micellar rose water-nya Saat itu aku lagi nontonin nisa story-nya si Sudiotropic Dia itu lagi ngasih tau kalo lagi ada promo di blibli.com Akhirnya aku langsung ke websitenya blibli.com Aku langsung buka, aku langsung cari itu si Sudiotropic di blibli.com Dan memang dia lagi ada promo, cuma aku gak tau nih masih ada promo atau enggak di blibli.com Kalian bisa cek aja di blibli.com Kalian tinggal search Sudiotropic, nanti dia akan keluar Atau kalian pantangin aja instagramnya si Sudiotropic Jadi itu aku beli di blibli.com Terus aku liat kayak, wow gak bisa nih namanya perempuan udah ngeliat promo, ngeliat sell Itu kan langsung kayak gue harus membeli itu produk gitu kan Karena aku juga udah saking penasarannya banget Akhirnya aku membeli, it is itu murah banget Dan menurut aku itu kayak affordable banget Dan emang apa ya, ya lo harus beli deh kalo lo gak beli lo akan menyesal kayak gitu kan Dan waktu aku mau beli itu udah bener-bener kayak hampir mau sold out Dia udah sampe bilang di instagramnya itu udah sold out Dan aku udah masukin itu ke pembayaran untungnya Jadi aku tinggal bayar doang Nah jadi kalo misalkan kalian beli bundle-nya itu Atau bundling-nya Kalian akan dapet 3 produk ini Dengan seharga 185 ribu aja Oke Itu menurut aku udah kayak worth it banget untuk dibeli Bener-bener kayak affordable banget Kalian bisa dapet 3 produk ini Which is yang kalian dapetin di bundling-nya itu Kalian dapet si Mestular Rosewater-nya Ini yang produk terbarunya dari si Studio Tropic Terus kalian juga dapet si Prime Water-nya Dan kalian juga dapet si Travel Size-nya Dan ini tuh tiga-tiganya kalian bisa cobain Dan kalian bisa dapet Jadi kalo misalkan kalian mau pilih Kalian bisa kalian mau pilih ini yang full size-nya tuh yang mana Yang flawless atau yang original Which is Original ini aku dapet yang travel-nya Jadi kalo misalkan kalian pilih yang si original Kalian akan dapet travel-nya itu yang flawless Tapi kalo misalkan kalian beli yang flawless Kalian akan dapet travel-nya yang original Kayak gini Dan menurut aku ini worth it banget untuk dibeli Dan aku kayak gak bisa deh gue harus membeli Akhirnya aku beli dan dateng Waktu dateng tuh kayak ada yang kesalahan gitu Malah datengnya original Terus akhirnya aku tuker Baru dateng ini yang benernya lagi Dan ini udah aku cobain di muka aku Dan aku juga udah bikin reviewnya Kayak mini reviewnya di Instagram Make sure makanya kalian follow Instagram aku Aku sering banget kayak update-update tentang Meracuni untuk membeli produk-produk beauty gitu Namanya Sabrina Amanda Nanti namanya akan aku tulis disini Nah kenapa menurut aku si bundling-nya itu kayak worth it banget untuk dibeli Udah dapet tiga produk pula Harganya cuma 185 ribu kan Murah banget Karena menurut aku kalo misalkan kalian beli satuan Itu agak lebih mahal Jadi kalo misalkan si premium water-nya ini Kalian beli yang full size Itu harganya Rp99.000 Which is ya Rp100.000 lah ya Dan untuk si master rose water-nya ini Harganya itu Rp119.000 Atau Rp112.000 gitu Aku lupa harganya Tapi di atas Rp100.000 Dan kalo misalkan kalian totalin Itu kayaknya sih udah kayak Rp200 sekian gitu Dan kalian gak dapet travel size ya Kalian cuma bisa nyobain dua produk ini Tapi kalo kalian beli bundle-nya Kalian bisa nyobain Tiga produknya dari Sudetropik Semuanya kan Nah jadi disini aku mau ngebahas tentang produk-produknya dulu Which is yang pertama aku mau ngebahas tentang si premium water-nya Ini produk yang bikin Sudetropik itu dikenal oleh orang-orang Kalo gak salah ya Jadi ini tuh produk pertamanya Dan ini bener-bener kayak nge-hypes banget Diomongin sama orang-orang Karena katanya sebagus itu Dan dia juga lokal produk kan Jadi kayak Wow kenapa kita gak beli lokal produk aja Lebih murah dan lebih bagus juga Kualitasnya sampe dengan high-end kan Udah gitu Ini produk yang pertama si Sudetropik keluarin Dan yang dia tuh keluarin dua varian Which is yang flowerless premium water Dan yang original premium water Jadi kalo misalkan yang kalian beli full size Tadi aku kasih tau harganya Rp99.000 Tapi yang travel size dia mereka gak jual Kayaknya dia cuman kayak bonus doang gitu Kalo kalian beli bundle-nya Jadi untuk yang flowerless premium water ini Dia tuh lebih untuk kulit yang normal to dry skin Dan dia tuh ngasih dewy effect dan makeup base spray With rose water dan aloe vera Which is itu bagus banget Kalo udah rose water dan aloe vera Jadi untuk kalian kulitnya tuh Kayak lebih kayak kering Kalian bisa pake yang pink ini Yang flawless Nah untuk yang biru Ini tuh untuk normal to oily skin Jadi kalo misalkan kalian kulitnya tuh oily Kalian bisa pake yang biru ini Yang original priming water Dia tuh ngasih hasil yang sheer moisturizer Plus makeup base spray Dan dia juga sama Ada si rose water dan aloe vera Nah ini sih durunya udah aku cobain Di muka aku Menurut aku Kalo yang si original priming water ini tuh Lebih apa ya Dia lebih ke matte kali ya Untuk ke matte Cuman gak bener-bener matte banget Tapi dia gak sedui yang si Flawless priming water ini Jadi si priming water ini Bisa kalian pake untuk base makeup Jadi aku pakenya itu Sebelum aku pake makeup Jadi bener-bener muka aku masih polos Kayak mau mempersiapkan muka aku Untuk mempake makeup Aku semprotin dulu Pake si priming water ini Which is tuh dua-duanya udah aku cobain sih Yang si original sama yang si flawless Untuk yang original menurut aku sih Dari segi baunya Dia enak banget Wanginya super-duper enak banget Kayak ada rose-rosenya gitu Terus dia juga semprotannya itu Gak menuju ke satu arah Tapi dia kayak nyebar ke seluruh muka gitu Which is kalian gak akan kaget Pas kalian semprotin Enak banget semprotannya Dan dia tuh kayak ada Efek-efek dinginnya gitu Paling enak sih kayaknya nih Kalo dimasukin kulkas sekali Jadi kayak selat-selat-selat Lebih dingin gitu Dan kalo misalkan kalian tunggu Cuman beberapa detik Dia cepet banget sih Untuk nyerap ke kulitnya Cepet-cepet itu Untuk yang flawless framing water ini Kalo misalkan kalian Udah kering Itu muka kalian bener-bener Kayak super-duper Flawless banget Bener-bener yang kayak dewy Bener-bener kayak dewy Terus kalo untuk yang original Dia tuh lebih kayak Yaudah standar Kalian abis pake framing water Kering yaudah Tapi kayak sheer Hampir ada sedikit dewy-nya Tapi gak yang kayak Totely mirip kayak si Flawless ini Dan aku udah nyobain Dua-duanya Aku bener-bener suka sih Sama dua-duanya Memang bagus Gus-gus-gus banget Ini bagus banget Kalo misalkan kalian Pake sebagai base Dan itu bikin makeup sih Sebenernya kayak Lebih nempel Lebih nyerap makeupnya Jadi lebih gak ada Keki-kakinya sama sekali Menurut aku Nah untuk sehari-hari Kalo misalkan kalian pake Cuman pake ini doang Kalian gak mau pake makeup Itu juga bagus banget Karena itu bikin kulit aku Yang udah aku coba nih Itu bener-bener Alus banget Alus Alus Alusnya Alus Itu bener-alus banget Mungkin karena dia ada Kayak perpaduan si aloe vera Sama rose water Which is itu kayaknya Bagus banget Kalo skincare Ada rose sama ada Aloe-nya tuh kayaknya The best banget gitu kan Nah untuk kalian yang belum pernah coba Silahkan coba Aku recommended banget Untuk kalian Karena ini bener-bener Bagus banget Tapi kalo menurut aku sih Kalo dijadiin untuk setting spray Dia gak menahan makeup terlalu lama Kayak maksudnya Gak kayak seperti setting spray Pada umumnya Tapi dia bisa dijadiin Untuk muka kalian tuh Lebih kayak keliatan Apa ya Makeupnya tuh Lebih keliatan bagus Lebih keliatan flawless Lebih keliatan kayak Gak sama sekali Gak cakey gitu Tapi untuk ketahanan makeupnya Menurut aku sih Gak bener-bener kayak Ngelock makeup banget Cuman so far Ya bikin makeup awet Cuman gak yang bener-bener awet Seawet-awetnya Nah disini aku mau ngasih liat botolnya Yang di dalamnya Ini menurut aku sih Botolnya lumayan besar Tuh Ini tuh 150ml Murah banget sih Rp99.000 Rp150.000 udah oke banget Menurut aku Lumayan Kalo misalkan kalian pake Kayaknya sekitar 5 bulan-6 bulan Ini baru bisa abis Dan lumayan awet Kayaknya kalo dipake sehari-hari Kalo misalkan kalian tiap hari pake Tuh kayaknya Lumayan 6 bulan lah Abis gitu kan Cuman kalo misalkan kalian jarang-jarang Ya bisa setahun Kayaknya ini kalian pake Terus aku tuh suka banget Sama packagingnya Warnanya tuh kayak lucu gitu loh Kayak pastel Tuh warnanya tuh kayak pink putih Terus yang full size-nya juga Yang original Dia mirip kayak gini Cuman warnanya putih-biru Yang sama nih kayak botol travel size-nya Kayak warna-warna pastel gitu loh Gemai banget kan Tuh kan Nah terus selanjutnya Aku mau ngebahas tentang Si Messler Rosewater-nya Ini produk paling terbarunya Dari si Studotropic Tadi aku udah kasih tau Harganya kalo gak 112 Atau 119 Kalian cek aja nanti Di website-nya Studotropic Atau di Instagram-nya Dan ini yang paling barunya Dan aku juga super penasaran banget Sama si Messler Rosewater-nya ini Karena tuh kayaknya sekarang lagi hype banget Sama Messler Rosewater Kayaknya hampir semua brand Mau yang lokal Yang drugstore Atau yang apa tuh Nguarin semua Namanya Messler Water Cuman ini tuh dia Messler Rosewater Kayaknya sih Si produk-produk dari Studotropic ini Memang apa ya Kayak mengandung Rosewater-nya semua Dan aloe vera Which sih kalo mengandung Rose Tadi itu tadi Aku bilang bagus Nah terus Dia tuh nge-claimnya Gentle Makeup Remover In Rosewater Formula Which is memang ada Rosewater-nya Sama kayak premium water-nya Terus dia juga bilang No oil No alcohol No fragrance Jadi kalo misalkan Kalian kulitnya sensitive Kalian bisa pake ini Karena memang dia bilang Itu for sensitive skin Dan semua produknya juga Udah dermatological test Jadi kayak semuanya Udah di test Jadi kayak tenang aja Semuanya Walaupun dia produk lokal Semuanya udah aman guys Terus Dia itu kalo gak salah Isinya 200ml Lumayan banget kan 200ml Nah terus yang paling aku suka Dari misalnya Rosewater ini Yang kayak nilai plus-nya gitu Bagi aku Dia itu mempunyai Pump-nya tuh Di atas Nih disini Jadi jarang banget kan Misalnya Rosewater yang punya Pump-nya itu di atas Which is tuh Kalian gak akan boros Kalo pump-nya itu di atas Ini aku suka banget Dan ini juga aku udah cobain Tapi aku akan lebih Nyobain lagi di kamera Biar kalian tau Seberapa gentle-nya Kan dia tuh bilang Katanya gentle makeup remover Jadi aku pengen tau Ini aku bener-bener kayak lagi Full makeup banget Dari kalian tau Ini tuh bener-bener gentle Jadi kalo misalkan kalian Kalo kemana-mana Lumayan memakan tempat Kalian bisa pindahin lagi Di tempat yang lebih kecil mungkin Oke jadi disini aku Sedikit maju Biar kalian bisa ngeliat Untuk menghapus makeup ini Nah ini kalian bisa liat Dia tuh udah ada pump-nya di atas Jadi itu gampang banget Dipakenya Dan mudah banget Gak akan boros kalian pake Kalian taro kapas di atas sini Terus kalian tinggal pump Boom Jadi udah ada produknya Dan sekarang aku mau ngetes Dia di mukaku Ini aku pake kapas yang pertama dulu Aku basahin semuanya Terus aku mau ngetes Untuk sebelah kanan aku ini Ini beberapa Aku lagi pake full makeup banget Kondisinya super tebel nih Sekarang aku mau coba ngapus See Ini bener-bener bisa ngapus tuh Kita coba nanti dia berapa kali sih Ambil-beri kayak super bersih Ini aku sengaja aku Muka dulu nanti baru ke mata Karena kan mata kan lumayan kayak aku pake Ini alis kayak agak waterproof Terus aku juga pake kayak liner yang waterproof Ini tuh Tuh Belak-balik kalian bisa liat Ini bener-bener Gentle banget sih Kalo untuk ngapus Foundation tuh oke banget sih Sekarang aku mau bersihin mata dulu Ini aku masih pake bulu mata Nah sorry banget guys Disini tuh klipnya ilang Jadi disini aku tuh lagi ngapus mataku Pake moisturizer rose water Dan ini sekali swipe aja tuh Langsung ilang si mascaranya Eyeshadownya Dan ini aku pake mascara sama eyeliner tuh Yang waterproof Dan alis aku juga waterproof Ini bisa ngapus makeup yang waterproof Super amazing banget sih Macella rose water ini Dan kalian bisa liat Itu bener-bener ilang dengan mudah dan gampang Ya segitu aja video dari aku Ngebahas tentang si Sudetropik Semoga video ini bisa memberikan kalian informasi Jangan lupa untuk like video aku Subscribe channel aku Dan share video ini ke seluruh social media yang kalian punya Dan jangan lupa juga untuk my follow instagram Sabrina Amanda Nanti namanya akan aku tulis disini lagi Jangan lupa juga untuk komen di bawah Kalo kalian mau tanya-tanya Kalo kalian mau sharing Atau apapun kalian bisa komen di bawah Thank you for watching Semoga kalian suka sama video ini And see you on next video guys Bye